Intro Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari beberapa tempat. Kita membaca terlebih dahulu dari Injil Yohannes. Injil Yohannes Fatsal ke-20 kita membaca ayat ke-21 sampai ke-23. Injil Yohannes Fatsal ke-20 kita membaca dari ayat ke-21 sampai ke-23. Maka kata Yesus sekali lagi, Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapak mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, Terimalah roh kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, Dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, Dosanya tetap ada. Yesus menghembus kepada mereka, Dan berkata, Terimalah roh kudus. Ayat ini dicatat sebelum Kristus naik ke surga. Dan ini adalah satu-satunya kali, Anak Allah oknum ke-2 melakukan tindakan ini. Dengar baik-baik. Allah Bapak menghembuskan roh ke dalam diri manusia, Manusia menjadi ciptaan yang berrohani. Anak Allah memberikan penghembusan kepada manusia, Dan berkata, Terimalah roh kudus. Dan lama kemudian, Setelah Yesus naik ke surga, Mereka berdoa 10 hari di Yerusalem. Maka roh turun, Menjadi penepatan janji, Yang sudah diberikan oleh anak. Yaitu oknum ke-2. Selain itu, Tidak ada orang, Pernah, Baik nabi maupun rasul, Semenjak itu tidak boleh ada, Bapak gereja atau pendeta, Menghembus, Lalu suruh orang menerima roh kudus. Hal yang dikerjakan oleh orang-orang, Yang seperti berperan seperti dia adalah Allah. Itu sangat salah, Dan tidak ada dasar akhirat. Di dalam gereja, Dari sejarah abad pertama sampai sekarang, Tidak ada satu rasul, Tidak ada satu penginjil, Tidak ada satu bapak gereja, Tidak ada satu tokoh, Di dalam sejarah kekristianan, Boleh menghembusi, Berkata, Kamu terima roh kudus. Roh kudus datang daripada bapak, Dan dari anak, Dengar sekali lagi, Roh kudus datang dari bapak, Dan dari anak, Maka oklum pertama, Menjanjikan, Memberikan anaknya, Yang suci dan tunggal itu, Serta mengirim roh kudus, Ke dalam dunia ini, Akhirnya, Yesus turun ke dalam dunia, Dan roh kudus, Juga dijanjikan oleh, Bapak dan anak, Untuk menjadi pendamping, Dan penghibur, Yang agung bagi gereja, Itu sebab, Bapak menghembus, Anak menghembus, Yang dihembuskan, Itu adalah, Satu lamba, Atau satu, Kuasa, Dimana, Roh, Menjadi sesuatu janji, Yang akan tiba kepada manusia, Selain kedua oklum ini, Tidak ada lagi, Satu orang, Menghembus, Kamu terima roh kudus, Tidak ada, Barang siapa, Melakukan hal ini, Seolah-olah dia berperang, Seperti bapak, Atau seperti anak, Dan itu, Tidak ada, Di dalam kitab suci, Sudara-sudara, Jangan, Bergensi, Dan berberani, Untuk berperan, Seperti Tuhan, Mungkin kelihatan berkuasa, Dan mungkin kelihatan langsung, Disusul dengan gejala-gejala, Orang jatuh, Tapi jatuhnya, Selalu tidak sesuai, Dengan catatan Alkitab, Selalu gebelakang, Belakang, Itu tidak pernah terjadi, Satu kali, Di dalam kitab suci, Itu sebab, Jangan, Kira orang, Yang berkhutbah, Mengenai roh kudus, Dia sudah mengerti, Roh kudus, Atau dia sudah, Memiliki roh kudus, Atau dia sedang, Memberikan, Satu pernyataan, Pengalaman roh kudus, Kalau dia tidak belajar, Dan tidak mengerti, Akan prinsip Alkitab, Dia sedang, Mengacaukan gereja, Di dalam pengenalan, Terhadap roh kudus, Yang sedang, Dan banyak orang, Akan tertipu, Dan akan terada, Di dalam suasana, Kelihatan, Seperti mengalami, Pekerjaan roh kudus, Tetapi, Dinar buah roh kudus, Untuk memperken, Sudah, Sudah, Sekali lagi, Bapak menghembus, Pada waktu dia cipta, Yesus menghembus, Setelah dia bangkit, Ini adalah, Satu janji, Sesuatu pindakan, Memberikan, Satu, Pengharapan, Roh kudus, Akan tumbuh, Dan yang menghembus ini, Adalah, Oknum pertama, Allah, Oknum kedua, Allah, Tidak ada, Oknum lain lagi, Memberikan penghembusan, Untuk mengkaruniakan roh kudus, Tidak ada, Tidak membaca lagi, Kisah Rasul-Rasul Fasal pertama, Kisah Rasul-Rasul Fasal pertama, Tidak membaca bersama-sama, Dari ayat, Yang keempat, Dan kelima, Pada suatu hari ketika, Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, Dan menyuruh mereka tinggal di situ, Menantikan janji Bapak, Yang demikian kadanya, Telah kamu dengar daripadaku, Sebab Yohannes membaktis dengan air, Tidak lama lagi, Kamu akan dibaptis dengan roh kudus, Tidak lama lagi, Atau tidak beberapa hari kemudian, Tidak lama, Tidak beberapa hari kemudian, Engkau akan menerima baptisan, Dari roh kudus, Kamu akan dibaptis dengan roh kudus, Ayat ke enam, Sampai ayat ke delapan, Maka pertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, Maukah engkau pada masa ini, Memulihkan kerajaan bagi Israel, Jawabnya engkau tidak perlu, Mengetahui masa dan waktu, Yang ditetapkan Bapak sendiri, Menurut kuasanya, Tetapi kamu akan menerima kuasa, Kalau roh kudus turun ke atas kamu, Dan kamu akan menjadi, Saksiku di Yerusalem, Dan di seluruh Judea, Dan Samaria, Dan sampai ke ujung bumi, Barang siapa menerima roh kudus, Dia akan menerima kuasa, Barang siapa menerima roh kudus, Dia akan menjadi saksi, Barang siapa menerima roh kudus, Dia akan berani mengabarkan injil, Barang siapa menerima roh kudus, Dia akan terus menerobos, Pergi ke ujung bumi, Menjadi saksi Kristus, Yesus tidak katakan, Barang siapa menerima roh kudus, Dia akan muntah-muntah, Barang siapa menerima roh kudus, Dia pasti akan berkarunia lidah Barang siapa yang menerima roh kudus Dia akan mempunyai gejala metafisika Atau supranatura Tidak Dia akan menerima kuasa Menjadi seksi Mengatakan ini Di sini dengan jelas katakan roh kudus Kalau turun Langsung memberikan kekuatan, keberanian Dan sesuatu penerobosan Iman itu tidak lagi untuk diri Tapi dibagi-bagi ke orang lain Dan beritanya Bukan berita tentang roh kudus Berita tentang Injil Yesus Kristus Sampai ke ujung bumi Fasal kedua Kisah Rasul-Rasul Fasal kedua Ketika tiba hari Pantai Kosta Semua orang percaya berkumpul Di satu tempat Tiba-tiba turunlah dari langit Suatu bunyi seperti tiupan angin Kelas Yang memenuhi seluruh rumah Dimana mereka duduk Dan tampaklah kepada mereka Lidah-lidah Seperti nyala api yang bertebaran Dan hingga pada mereka masing-masing Maka penuhlah mereka dengan roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa Bahasa lain Seperti yang diberikan oleh roh itu Kepada mereka untuk mengatakannya Waktu itu Yerusalem diam Orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa Di bawah kolong langit Ketika turun bunyi itu berkumpullah orang banyak Mereka bingung Karena mereka masing-masing mendengar Rasul-Rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri Mereka semua tercengang-cengang dan heran Lalu berkata Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri Jadi bahasa yang kita pakai di negeri asal kita Kita orang Pertia Media Elam Penduduk Mesopotamia Judea Dan Kepadocia Pontus Asia Frigia Dan Famfilia Mesir Dan daerah-daerah Libya Yang mendengarkan dengan Kirene Pendatang-pendatang dari Roma Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi Orang Krete Dan orang Arab Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah Maka semuanya tercengang-cengang Dan sangat termanggu-manggu Sambil berkata seorang kepada orang lain Apakah artinya? Tetapi orang lain menyindir Mereka sedang mabuk oleh anggur Sudara-sudara Di sini kita melihat Beberapa hal yang penting Suara yang besar Ini pertama Angin yang kenceng Ini kedua Lidah yang turun keberkebalan mereka Ketiga Kempat Mereka berbicara dan bahasa-bahasa Yang bisa dimengerti Ini semua Adalah tanda-tanda yang Tidak pernah terjadi sebelumnya Dan saya minta sudara perhatikan Waktu mereka memberikan Pemberitaan Pemberitaan Filman Pendengar Mendengarkan Kalimat-kalimat Di dalam Ucapan rasul-rasul Di dalam bahasa mereka Dan tempat asal mereka datang Di sini berapa tempat? 15 tempat yang ditatat Kalau sudara hitung 15 daerah Datang orang-orang Yahudi Yang begitu sungguh-sungguh Mencari Tuhan Mereka orang-orang yang takut Kabar Tuhan Orang-orang yang saleh Mereka kumpul di Yerusalem Karena mereka merayakan Hari Raya Hari Raya orang Israel Menurut apa yang ditetapkan oleh Musa di dalam Torat Tapi pada waktu mereka Dengar suara Gemuru yang begitu besar Mereka semua berkumpul Begitu mereka Kumpul Langsung mereka melihat Satu hal yang ajaib Yaitu Injil diberitakan Kedalam teliga mereka Di dalam bahasa Bahasa Ini pertama kali Rokudus turun Kalau sudara memperhatikan Faktor kedua Yang kau melihat Rokudus turun ini merupakan Hari Lahirnya Gereja Ini hari Jadinya gereja Ini hari Lahirnya gereja Gereja menjadi gereja Gereja mulai menjadi Sesuatu Organisasi yang bersifat Rohannya Menjadi tubuh Kristus Semenjak hari ini Roh Allah turun Mengapa Roh Allah turun? Karena Allah Menepatkan Janjinya Dia kirim Roh Kepada manusia Manusia tanpa Roh Allah Berada di dalam Keadaan Jiwa yang Terlantar Tersesat Sesat Keliaran di mana-mana Manusia yang tidak Mempunyai roh Allah Mempunyai sesuatu status Yang ada Anak Terhilang Setelah rohania Sudara-sudara Maka pada Waktu roh itu Diberikan kepada gereja Diberikan kepada manusia Barulah manusia Mempunyai Satu status Ketenangan Pendetapan Dan kestabilan rohani Di mana Seumur hidup Dia tahu Harus Menikuti Jejak kaki Siapa Roh kudus Diturunkan Dan hari itu Semua yang menerima Roh kudus Menjadi Satu tubuh Satu iman Satu Kepercayaan Satu Baptisan Satu Tuhan Satu Pengharapan Satu Tubuh Yaitu Gereja Tuhan The birthday Of the church The birthday Of the holy And the universal church Kelahiran Gereja yang Kudus dan am Ada pada Hari Pandekosa Hari Pandekosa Adalah hari Gereja terjadi Hari Pandekosa Adalah hari Di mana Gereja itu Terwujud Di dalam sejarah Inilah Sesuatu Rencana Allah Yang menunggu Beribu-ribu Tahun Baru terbentuk Dan ini Bukan Gereja GPIB Gereja HKBP Gereja Reform Injili Gereja GKI Gereja Pandekosa Gereja Kartuli Gereja Ortodoks Tidak Ini ada Gereja Yang Kudus Dan am Semua Sudara Berada di Gereja Baptis Gereja Presbyterian Gereja GKI Gereja Pandekosa Itu Semua Hanya Pos 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 Kecil Yang Merupakan Sebagian Dari Gereja Yang Kudus Dan Am Di Seluruh Dunia Saja Kita Semua Ini Termasuk Tubuh Yang Gede Tubuh Yang Universal Gereja Kudus Dan Am Itulah Gereja Yang Melintasi Melantaui Akan Organisasi Denominasi Golongan Atau Alamat Atau Gedung Apapun Sudara-sudara Di Surga Tidak Tidak Gereja Reform Ingini Di Surga Tidak Tidak Gereja Metodis GKI Presbyterian Anglican Di Surga Tidak Gereja Jalan Sawah Besar Sawah Kecil Di Surga Tidak Gereja Yang Atapnya Merah Atau Ijo Atau Biru Atau Bentung Lincip Atau Bunda Modelnya Seperti Bawang Atau Seperti Apa Di Surga Hanya Satu Gereja Gereja Yang Kudus Dan Am Nah Ini Menurut Apa Yang Kita Baca Di Iman Rasul Aku Percaya Kepada Gereja Yang Kudus Dan Am Mengapakah Gereja Itu Am Karena Ruh Satu Mengapa Gereja Itu Kudus Karena Gereja Dilahirkan Oleh Ruh Kudus Sudara-sudara Secara Primadi Kita Dilahirkan Baru Ruh Kudus Itu Adalah Individu Secara Kolektif Gereja Dilahirkan Ruh Kudus Waktu Ruh Kudus Memberikan Hidup Secara Kolektif Pada Hari Pertama Pandekostas 3000 Orang Menerima Iman 3000 Orang Mengaku Kepercayaan 3000 Orang Menerima Yesus Krisus 3000 Orang Beriman Di Dalam Dia 3000 Orang Itu Menjadi Dibaptiskan Dan Itulah Gereja Utama Yang Mengwakili Daerah Daerah Yang Banyak Yang Menjadi Simbong Universal Kami Yang Dari Mesopotamia Dari Arab Kami Yang Dari Tarsus Kami Yang Dari Phrygia Kami Yang Dari Kapedonia Kami Yang Dari Mesir Kami Yang Dari Libya Kami Yang Dari Krede Kami Yang Dari Roma Kami Yang Dari Arab Sudara Sudara 15 Tempat Ini Semua Kumpul Gereja Itu Adalah Gereja Melintasi Daerah Gereja Melintasi Perbatasan Perbatasan Negara Negara Gereja Itu Gereja Melintasi Perbedaan Perbedaan Bahasa Gelosulualia Diberikan Istilah Geloza Bergelosulali Istilah Berkarunia Lidah Ini Istilah Geloza Dicantumkan Di dalam Perjanjian Baru 50 Kali Dan Setiap Kali Dipakai Dengan Istilah Itu Harus Dimengerti Sebagai Bahasa Bukan Suara Yang Tidak Berarti Kadang Orang Yang Bergelosul Yang Tidak Tahu Apa Itu Saya Tidak Mengerti Apa Itu Karena Dalam Alkitab Gelosa Itu Artinya Bahasa Para 15 Macam Orang Dari Daerah Yang Berbeda Mereka Mendengarkan Pemberitaan Firman Dengan Kalimat Yang Bisa Didengar Dari Bahasa Mereka Sendiri Nah Inilah Pekerjaan Ruh Kudus Gelosa Bahasa Yang Bisa Dimengerti Oleh Mereka Yang Ada Sudara Sudara Orang Mau Membagikan Karunia Menjadi Dua Macam Semacam Dikabungkan Kedalam Karunia Karunia Semacam Tidak Dianggap Karunia Tetapi Tanda Semacam Ajaran Yang Makin Membahayakan Mereka Menganggap Karunia Lida Bukan 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 Salah Karunia Diantara Sebilan Macam Karunia Yang Ditulis Di dalam 1 Korintus Fase 12 Dan 14 Melainkan Adalah Selain Itu Yang Menjadi Karunia Karunia Lida Pun Juga Harus Lida Menjadi Saksi Menjadi Sesuatu Jaminan Bahwa Tandanya Orang Itu Dipenuh Kudus Tadi Al-Qidab Tidak Pernah Mengajar Seperti Sudara Sudara Apakah Semua Berkalunia Lida Pada Waktu Kalimat Ini Muncul Dari Mulut Paulus Ini Memberikan Implikasi Bahwa Tidak Semua Orang Berbahasa Lida Siapa Berani Mengatakan Bidik Rehem Tidak Dipenuhi Rok Kudus Dari Adam Sampai Sekarang Orang Yang Paling Banyak Berkhutbah Kepada Orang Orang Memberikan Firman Menyampaikan Injil Kepada Orang Yang Terbanyak Itu Ada Bidik Rehem Waktu Ditanya Engkau Sudah Pernah Mempunyai Pengalaman Berkarunia Lidah Dia Bidang Tidak Barang Siapa Memutlakkan Hal Yang Tidak Mutlak Dia Berusaha Menjadikan Standar Yang Bukan Standar Menjadi Standar Dia Akan Merusak Persatuan Yang Tidak Dimutlakkan Tuhan Jangan Kita Mutlakkan Yang Dimutlakkan Tuhan Jangan Kita Tidak Mutlakkan Memutlakkan Yang Tidak Mutlak Mengakibatkan Memberikan Permusuhan Di dalam Gereja Dan Saudara Sendiri Tidak Mutlakkan Yang Mutlak Akan Mengajak Lawan Supaya Menjadi Kawan Yang Talsu Sekali Lagi Belum Cepatnya Memikirkan Kembali Yang Mutlak Mutlakkan Yang Tidak Mutlak Tidak Mutlakkan Semua Satu Dua Tiga Kalau Yang Mutlak Dijatikan Tidak Mutlak Yang Tidak Mutlak Dimutlakkan Itu Gawat Maksudnya Yang Mutlak Engkau bilang Tidak Apa-apa Boleh Tidak Mutlak Engkau Akan Menturun Kenderajat Iman Kekristenan Akibatnya Adalah Semua Yang Bukan Beriman Engkau Anggap Beriman Engkau Menerima Dan Engkau Menarik Lawan Menjadi Kawan Dan Dia Membahayakan Gereja Yang Tidak Mutlak Kam Mutlakkan Akibatnya Adalah Yang Tidak Mutlak Menjadi Standar Yang Mutlak Dan Dengan Itu Mengukur Engkau Akan Mengusir Banyak Sudaramu Menjadi Musuh Barang Siapa Menjadikan Kawan Lawan Atau Menjadikan Lawan Kawan Dua Dua Itu Adalah Bersalah Terhadap Tuhan Terhadap Sesama Manusia Yang Tidak Beriman Secara Mudlak Kepada Tuhan Allah Teritungga Yesus Krisus Allah Yang Dia Menjadikan Manusia Rokudus Pengwakil Dan Pemberi Hidup Kepada Manusia Yang Sungguh Beriman Kepada Yesus Krisus Kalau Ini Semua Dilongdarkan Dan Diturunkan Derajannya Mengakibatkan Engkau Merelatifkan Hal-hal Yang Mutlak Akibatnya Adalah Tidak Ada Lagi Garis Dimana Orang Kristen Dan Bukan Kristen Tetapi Kalau Engkau Menganggap Hal-hal Yang Bukan Mutlak Dimutlakan Engkau Akan Menjadikan Sudara-sudara Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Kemutlakan Yang Bikinan Kamu Dianggap Bukan Sudara Dan Engkau Mengusir Anak-anak Tuhan Keluar Daripada Kandang Sehingga Menimbulkan Terbatas Sudara-sudara Gelosa Istilah Bahasa Gerika 50 Kali Dipakai Muncul Di Perjanjian Baru Boleh Dikasakan Tidak Ada Satu Kali Hanya Mempunyai Suara-suara Yang Tidak Tau Arti Selalu Mempunyai Arti Bahasa Dan pada Waktu Pandekostad Rok Nusus Memberikan Kepan Mereka Kepenuhan Hari itu Mereka Langsung Berbicara Dengan Bahasa Bahasa Yang Mereka Tidak Belajar Tapi Pendengar Mendengar Dengan Jelas Pengkhutbah Sedang Berkhutbah Dengan Bahasa Yang Mereka Tau Di Dalam Daerah Mereka Sudara-sudara Salah Satu Hal Yang Selalu Ditanya Sekarang Masih Adakah Bahasa Lidah Masih Adakah 20 Tahun Yang Lalu Begitu Banyak Gereja Mati-matian Kotbannya Setahun Minggu Mengenai Hal Itu Dan Dengan Itu Untuk Mengecek Barang Siapa Yang Tidak Rokudus Mereka Bahkan Membuat Doktrin Yang Tidak Bisa Berbahasa Lidah Masuk Neraka Yang Tidak Ada Suara Gelosul Alia Tidak Masuk Surga Sudara-sudara Saya Melihat Kegawatan Seperti Ini Dan Sekarang Gereja-gereja Semacam Demikian Tidak Lagi Ngotot Di Dalam Hal Sekarang Yang Dingotot Kan Adalah Hal-hal Yang Lain Tidak Perlu Disingung Sudara-sudara 15 Macam Bahasa Itu Bukan Bahasa Sehari-hari Yang Dipakai Oleh Rasul Pitrus Yakobus Andreas Dan Yang Lain-lain Itu Ada Bahasa Bahasa Di Tempat Yang Jauh Di Libya Di Arabia Di Mesopotamia Di Frigia Di Tempat-tempat Yang Jauh Dimana Orang Galilea Tidak Pakai Bahasa Orang Galilea Tidak Pakai Ibrani Kuno Sebagai Bahasa Pengantar Setiap Hari Mereka Hanya Memakai Bahasa Aramik Yang Menjadi Bahasa Yang Sehari-hari Dipakai Di Tengah-tengah Rakyat Sudara-sudara Tetapi Pada Waktu Rokudus Turun Kepang Mereka Mereka Memakai Bahasa Bahasa Dari Tempat Yang Jauh Untuk Mengabarkan Firman Dan Injil Tuhan Sekarang Masih Adakah Saya Tidak Membatas Tuhan Jikalau Tuhan Masih Mau Memberikan Karunia Ini Saya Katakan Karunia Bukan Tanda Salah Satu Karunia Di Antara Belasan Karunia Yang Kita Bisa Temukan Dalam Kitab Suci Maka Di Dalamnya Satu Karunia Jikalau Tuhan Masih Mau Memberikan Karunia Lidah Kepada Seseorang Di Dalam Sesuatu Kesempatan Khusus Sehingga Karena Kebutuhan Itu Yang Urgen Tuhan Nyatakan Kekuasaan Tuhan Itu Kita Tidak Bisa Campur Tangan Kita Percaya Masih Tetapi Kalau Katakan Jikalau Tidak Ada Berkarunia Lidah Atau Tidak Pernah Mempunyai Pengalaman Bicara Itu Maka Orang Itu Dipenuhi Atau Dibaktis Roh Kudus Saya Menjawab Maaf Ini Bukan Ajaran Karena Pendirian Yang Tegas Seperti Ini Saya Sudah Pernah Dikutuk Saya Sudah Pernah Didoakan Dan Diberikan Nubuat Di Jakarta Steven Tong Akan Mati Di Dalam Dua Bulan Cabrak Mobil Sudah Dua Bulan Kemudian Mobil Saya Masih Baik Dan Hal Itu Terjadi Tahun Tujuh Enam Sekarang Sudah Sebilan Tiga Saya Masih Baik Saya Belum Mati Dan Yang Memberikan Nubuat Itu Rok Kudus Berkata Keperdia Kalau Rok Kudus Berkata Keperdia Akhirnya Tidak Jadi Bukankah Rok Kudus Bohong Saya Menjawab Bukan Rok Kudus Bohong Bukan Rok Kudus Berubah Niat Bukan Rok Kudus Akhirnya Puter Balik Tadi Orang Itu Menerima Rok Bukan Dari Rok Kudus Jangan Bermain Jangan Kira Orang Menamaskan Diri Saya Orang Kristen Sudah Kristen Sejati Jangan Juga Percaya Saya Rok Kudus Rok Kudus Ada Pada Dia Dia Ada Buahnya Menyatakan Sesungguh Dia Betul Ada Rok Kudus Sudah 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 Pernah Terjadi Rusia Seorang Amerika Berkodbah Begitu Dia Berkodbah Seorang Penterjemah Itu Yang Mengerti Inggris Menterjemahkan Inggris Ke Rusia Waktu Dia Pergi Bersaserta Dengan Orang Amerika Terus Menterjemahkan Kodbah Menjadi Berkat Besar Bagi Kota 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 Satu Demi Satu Kota Pergi Ke Underground Pergi Ke Gereja Gereja Yang Begitu Terlarang Dan Mereka Menyemunyikan Diri Mengadakan Kebabian Dan Dia Begitu Setiap Menyampaikan Penterjemah Akhirnya Pada satu hari Pengkodbah Sudah Tiba Di Tempat Kebaktian Penterjemah Tidak Datang Waktu Ditanya Silahkah Penterjemah Sudah Ditangkap Setelah Penterjemah Itu Ditangkap Maka Orang Amerika Yang berada Tengah-tengah Rusia Dia Mengatakan Saya Tidak Bisa Kodbah Tapi Cinta Tuhan Terus Berangsang Menggerakkan Hati Dia Dan Dia Berdiri Waktu Dia Berkodbah Dengan Bahasa Inggris Pendengar Semua Mendengar Yang Dikodbakan Itu Bahasa Rusia Kalau Hal ini Pernah Terjadi Pada abad Ke-20 Saya berkata Itulah Karunia Lidah Yang Sejati Pada Hari Pertama Karunia Lidah Itu Diberikan Kepada Manusia Tujuannya Supaya Persatuan Umam Manusia Dilihat Di dalam Kuasa Ruh Kudus Supaya Dilihat Gereja Yang Kudus Dan Am Terjadi Di dalam Wujud Sejarah Supaya Orang Tidak Mengerti Bahasa Yang Membatas Antara Bangsa Dan Bangsa Boleh Mengerti Karena Ruh Kudus Bekerja Membongkar Segala Terbatasan Segala Pemisah Daripada Bahasa Bangsa Tiga Hal Ini Dimana Ruh Kudus Bekerja Orang Melihat Persatuan Daripada Kerajaan Tuhan Dimana Bahasa Bahasa Yang Merintangi Sekarang Tidak Ada Lagi Dimana Ruh Kudus Bekerja Kita Melihat Gereja Itu Universal Kudus Dan Am Dimana Ruh Kudus Bekerja Orang Yang Tidak Mengerti Menjadi Mengerti Injil Jelas Tiga Hal Ini Karunia Lidah Yang Sekarang Menjalar Di Sini Sana Menjadikan Orang Yang Sudah Ngerti Jadi Tidak Ngerti Sudah Belum Mengerti Karena Tidak Ngerti Bahkan Diberikan Karunia Lidah Sesudah Diberikan Yang Dengerti Jadi Ngerti Sekarang Katanya Ada Karunia Lidah Dari Tuhan Akibatnya Orang Ngerti Jadi Dengerti Masih Dengerti Ya Sudah Karunia Lidah Diberikan Pada Hari Pamekos Supaya Orang Yang Tidak Mengerti Karena Keterbatasan Dan Pemisahan Terjadi Pada Bedanya Bahasa Menjadi Mengerti Bersama Sama Sama Dengan Sama Sama Dengan Segala Orang Suci Mengenal Cinta Kristus Yang Tinggi Dalam Lebar Dan Luas Sudara Sudara Cinta Tuhan Yang Tinggi Yang Dalam Yang Panjang Dan Lebar Itu Dimengerti Bersama Sama Oleh Segala Bangsa Itu Sebabnya Roh Kudus Memberikan Karunia Lidah Ini Hari Bande Kosta Tapi Sekarang Melalui Adanya Yang Disebut Karunia Lidah Sekarang Orang Yang Sudah Mengerti Sudah Dengan Makin Dengar Makin Dengar Berbeda Sekarang Supaya Manusia Mengerti Kalau ada Seseorang Mempunyai Satu Gejala Dia Mempunyai Karunia Lidah Paulus Mengatakan Biar Ada Yang Menterjemahkan Apa Sebab Tetap Tujuannya Sama Supaya Pendengar Mengerti Satu Orang Mendapatkan Urapan Tuhan Lalu Karunia Lidah Orang Menterjemahkan Setelah Orang Menterjemahkan Semua Mengerti Nah Ini Baru Tertip Dan Di dalam Bicara Tentang Kalurnia Dan Gelus Ulalia Paulus Memberikan Tiga Prinsip Untuk Membatas Supaya Gerenya Tidak Kacau Pertama Yang Berbahasa Karunia Lidah Harus Berturut Turut Atau Satu Lepas Satu Tidak Boleh Sekaligus Seluruh Jemaat Doab Dengan Karunia Lidah Semua Bunyi Tidak Ada Al-Qida Mengatakan Mau Bicara Satu Lepas Satu Bergiliran Dan Ambil Waktu Urutan Kedua Di dalam Satu Kabak Diam Paling Banyak Dua Atau Tiga Orang Tidak Lebih Ketiga Kalau Orang Itu Berbicara Harus Ada Pencerjemah Supaya Orang Bisa Mengerti Semua Kalau Tidak Memenuhi Tiga Syarat Ini Stop Paulus Membatas Bukan Merangsang Semua Bicara Tapi Kalau Ada Tiga Hal Pertama Bergiliran Kedua Paling Banyak Dua Tiga Orang Tiga Setiap Orang Harus Ada Penterjemah Karena Roh Yang Memberikan Karunia Lidah Kepada Satu Orang Ada Roh Yang Memberikan Karunia Untuk Menterjemah Lidah Supaya Mengerti Dengan Demikian Membutikan Satu Roh Bekerja Di Dua Orang Satu Diberikan Karunia Lidah Satu Diberikan Penterjemahan Sehingga Semua Bisa Mengerti Dan Mereka Membuktikan Ini Pekerjaan Roh Kudus Ini Semua Terjadi Sebelum Kitab Suci Lengkap Di Wasyuken Dan Menjadi Buku Tertulis Sekali Lagi These Are All Given And Happened Before The Bible Was Completely Written As It Being Revealed By Holy Spirit Sudara Sudara Terjadi Di New York Satu Kali Di Dalam Kebaktian Seorang Berdiri Lalu Bergelusul Orang Lain Terus Naik Kedepan Menterjemahkan Yang Lain Menengah Nah Ini Betul Ini Cocok Di Alkitab Lalu Yang Terjemahkan Mari Kita Memuji Dia Mari Kita Berbakti kepada Yesus Dia Tuhan Mari Kita Memuji Yesus Puji Yesus 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 Puji Jadi Semakan Roh Yang Memasukkan Roh Kudus Sehingga Pada saat Yang pertama Memberikan Penghujatan Lalu Menipu Orang Kedua Untuk Memberikan Terjemahan Untuk Memuji Dan Berbakti Dan Semua Sehingga Akibatnya Seluruh Jemaat Kira Oh Kudus Lalu Mereka Lalu Mereka Kelihatan Dan Dan Mereka Sambil Menyumah Yesus Sambil Percaya Yang Menggerakkan Dua orang Dua orang Dua orang Dua orang Dua orang Dua orang Setan Bahwa kaum Pilihan Pun Akan Tergoda Akan Dicoba Akan Ditipu Oleh Setan Dan Kita Berkata Dengan Jelas Jikal Mungkin Ini Is it Possible Mungkin Tidak Maka Orang Pilihan The chosen People The elect Orang Orang Yang Dipilih Tetap Bisa Ditipu Dan Bisa Digoda Oleh Setan Setan Akan Memalsukan Diri Seperti Malekat Yang Berpakaian Juba Putih Dengan Sekala Cahaya Untuk Menipu Kamu Allah Berkata Kepada Orang Orang Yang Berada Di Ephesus Bahwa Jangan Lupa Bahwa Setelah Aku Pergi Maka Serigala Akan Datang Kepadamu Dengan Juba Domba Setan Begitu Terdas Setan Begitu Hebat Dengan Pengalaman Penipuan Beribu Ribu Tahun Sudara Semenjak Pertama Dia Menyamarkan Diri Menjadi Ular Yang Selalu Seharusnya Dibawa Kuasa Manusia Untuk Menipu Hawa Engkau Kira Seletan Sekarang Tidur Membiarkan Kita Begitu Enak Menikmati Pekerjaan Roh Kudus Sewenang Wenang Dia Akan Mengganggu Dia Akan Memalsukan Dia Akan Mempulah-pulahkan Diri Dia Akan Menyamarkan Kelihatan Gereja Bertumbuh Berkembang Banyak Orang Orang-orang Yang Bertumbuh Inilah Buahnya Dari Buah Tahu Orang Ini Sudah Ada Roh Kudus Orang Ini Sudah Mempunyai Cinta Kepertuhan Buktinya Gereja-gereja Yang Tidak Penting Kejalan Kejalan Karunia Dan Suasana 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 Rokun Waktu Mereka Bersaksa Jarang Yang Bersaksa Salih Kristus Kepang Pertobatan Kebencian Cerah Dosa Dan Tinggalkan Segala Perjudian Perjinan Perkara Perbuatan Mereka Berhasil Dulu Miskin Sekarang Jadikannya Sekarang Langkah Kesuksesan Kepangguran Sudara Sedang Berada Di Satu Arus Dimana Iman Kekristian Sedang Dibengkokkan Tapi Enggok Tidak Sadar Saya Perkali Berkata Saya Merasa Salah Satu Orang Yang Paling Tersendiri Di Dunia Adalah Saya Padahal Untuk Saya Melihat Sesuatu Yang Mahaya Di Gereja Saya Katakan Mereka Jangan Begini Kurang Cinta Kasih Engkau Saya Berkata Kalau Saya Tidak Berteriak Kalau Saya Tidak Berkata Di Dalam Zaman Generasi Kita Ini Mata Di Atas Kepala Kita Sendiri Kita Akan Melihat Gereja Dan Iman Kekristianan Luntur Dan Pusat Fokus Pemberitaan Injil Tidak Lagi Ada Para Kayu Salib Dan Kebang Dengan Yesus Krisus Akan Menjadi Yesus Center Kelas Rohan Doa Apa Akan Semua Diberikan Asal Berdoa Mintalah Dengan Iman Bayangkan Mercy Yang Engkau Dapat Itu Yang 300 Atau S-E-L Atau S-C Warnanya Merah Nomornya Berapa Coba Coba Doa Semacam Begini Yang Diajarkan Tidak Pernah Ada Di Pak Kitab Itu Ajaran Bukan Kristus Kalau Sudara Mendengar Dengan Baik Saya Minta Sudara Berdoa Dan Minta Tuhan Memberikan Kekuatan Dan Menembusi Segala Tipu Museliat Setan Ke dalam Gereja Yang Kelihatan Berkembang Bertumbuh Tetapi Iman Kekristian Sudah Ilang Fokus Daripada Injil Kristus Salib Dan Kebangkitan Sudah Tidak Sudah Jangan Lupa Apa yang Dikolbakun Oleh 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 Paulus Oleh Stefanus Fasal 3 Fasal 5 Fasal 7 Fasal 15 Coba Perhatikan Sebuah Fasal Di mana Panjang Lebarnya Khotba 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 Sebuah Khotba Daripada Orang-orang Penuh Kudus Mereka Tidak Khotba Lain Yesus Yang Tersalib Yesus Yang Mati Yesus Yang Bangkit Yesus Yang Berada Di Surga Yesus Akan Datang Kembali Kalau Ada Orang-orang Yang Kelihatan Seperti Tetap Khotba Di Dalam Fokus Injil Seperti Ini Hal-hal Yang Terjadi Di Dalam Event Event Yang Paling Penting Bersanggut Paut Dengan Yesus Dan Sejarah Mereka Menyelewengkan Sedikit Yesus Di Paku Di Atas Kayu Tidak Banyak Mengatakan Untuk Dosa Untuk Menyembuhkan Penyakit Menyelewengkan Saya Bukan Tidak Percaya Tuhan Menyembuhkan Orang Saya Percaya Tetapi Penyembuhan Rohani Penyembuhan Penyakit Penyakit Tidak Di Hati Yang Menyeleweng Tuhan Itu adalah Penyakit Murta Lebih penting Dari Penyakit Jasman Amin Di Dalam Yerimiyah Dikadakan Tuhan Suruh Engkau Kembali Israel Baliklah Bertobatlah Tuhan Akan Menyembuhkan Penyakit Yang Murta Saya Bukan Tidak Pertaya Kalau Tuhan Bisa Menyembuhkan Penyakit Tuhan Sering Saya Mengalami Puasa Tuhan Ada Puasa Tuhan Bilurnya Menyembuhkan Kita Tapi Yang Paling Penting Adalah Penyakit Murta Jiwa Lebih Daripada Penyakit Jasman Kalau Yesus Puasanya Hanya Di Batas Menyembuhkan Penyakit Dia Sama Seperti Dokter Biasa Bahkan Lebih Banyak Dokter Menyembuhkan Orang Daripada Orang Diduakan Sebenarnya Salah Seorang Pemimpin Daripada Third wave Movement Yang Mempentingkan Power Evangelism Power Ministry Yang Telah Pernah Setara Tidak Sadar Diundang Oleh Fuller Menjadi Profesor Di Kalifornia Akhirnya Tidak Lama Kemudian Awas Dari Fuller Yaitu Pendiri Dari Windyak Tidak Sebenarnya Terima Terima Tidak Tidak Terima Dari Tidak Doa Dan Kuasa Yang Menemukan Semua Tidak Sala Satu Kasus Yang Mengatakan Yang Disebut Kurang Dari Satu Terima Waktu Dari Satu Persentasi Kesembuhan Pengatuan Yang Dari Persentasi Kesembuhan Yang Terjadi Oleh Dokter Ahli Yang Dari Seolah Lagi Power Evangelism Power Healing Power Ministry Kuasa 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 Tapi Seolah Saya Tidak Menggembar Gembor Saya Tidak Mau Mempenting Kesembuhan Tapi Tidak Menduakan Orang Yang Tidak Percaya Kalau Tuhan Mau Tidak Penyakit Yang Tidak Bisa Disembuh Amin Tapi Tidak Jadikan Itu Daya Tarik Untuk Orang Datang Karena Engkau Mendikin Satu Motivasi Yang Sudah Selain Setelah Mereka Datang Mereka Bukan Datang Untuk Kristus Mereka Bukan Datang Untuk Firman Mereka Datang Untuk Ekois Mereka Setelah Mereka Disembuhkan Kembali Untuk Kristus Kalau Engkau Melihat Seorang Seolah Mengabarkan Ini Kobar Kobar Teng Yesus Datang Kembali Selalu Diselewengkan Dengan Akan Datang Kembali Tanggal Ata Bulan Apa Tahun Seolah Benar Konbanya Benar Tapi Waktu Konbanya Benar Selebihnya Sedikit Konbanya Benar Selebihnya Sedikit Konbanya Tentang Gendal Selebihnya Menetap Teng Hari Hari Itu Alah Bapak Sendiri Yang Tahu Anak Tidak Tahu Jangan Kau Tetapkan Hari Itu Karena Hanya Bapak Yang Tahu Kalau Hanya Bapak Yang Tahu Orang Di Amerika Bisa Tahu Orang Di Korea Bisa Tahu Mau Apa Di Jakarta Terjadi Pun Sudah Dua Kali Selama 40 Tahun Ada Pendeta Yang Menakjir Tahun Apa Tanggal Apa Hari Apa Yesus Di Kota Jakarta Jadi Tidak Seben Yang Satu Sudah Dipendaraskan Yang Mempendarakan Dia Pemerintah Yang Kebanyakan Orang Di Dalam Yang Bukan Kristi Orang Kristi Dipendarakan Karena Orang Luar Lebih Tahu 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 Panjir Tahu Satu Perintah Yang Tahu Satu Yohanes Tahu 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 Satu Yohanes Pasal 4 Ayat Ayat Pertama Sudara Sudaraku Yang Kekasih Janganlah Pertaya Akan Setiap Roh Tetapi Ujilah Roh Roh Apakah Mereka Berasal Dari Allah Sebab Banyak Nabi Nabi Palsu Yang Telah Muncul Dan Pergi Keseluruh Dunia Demikianlah Kita Mengenai Roh Allah Setiap Roh Yang Mengaku Bahwa Yesus Kristus Telah Datang Sebagai Manusia Berasal Dari Allah Dan Setiap Roh Yang Tidak Mengaku Yesus Tidak Berasal Dari Allah Roh Antikristus Dan Tentang Dia Telah Kamu Dengar Bahwa Ia Akan Datang Dan Sekarang Ini Ia Sudah Ada Di Dalam Dunia Kamu Berasal Dari Allah Anak Aku Dan Kamu Mengalahkan Nabi Nabi Palsu Sebab Roh Yang Ada Di Dalam Kamu Lebih Besar Daripada Roh Yang Ada Di Dalam Dunia Sudara Sudara Tahun 1967 Karena Satu gereja Yang Begitu Dingin Begitu Suam Pagam Majlis Begitu Jemuk Melihat Pendetanya Buka Gedung Bioskop Hari Natal Kirim Karcis Untuk Orang Miskin Boleh Hibur Disitu Lalu Berokok Berdansa Pendeta Pendeta Yang Begitu Duniawi Mengakibatkan Gerisahnya Padahal Lalu Majlis Masih Mengira Gereja Kalau Mau Dibangunkan Harus Ada Kuasa Roh Kudus Lalu Mereka Menuntuk Kuasa Roh Kudus Terus Akhirnya Didatangi Seorang Yang Memberikan Pelajaran Bahwa Dia Sudah Mencapai Hidup Suci Yang Tidak Mungkin Berdosa Lagi Tahap Rohanis Tinggi Seperti Kristus Dari Dari Australia Mengumpulkan Mereka Di Atas Gunung Menguntut Kuasa Roh Kudus Dan Sebagainya Akhirnya Mereka Semua Bergelus Lari Ada Yang Memberikan Penter Jebah Di Antara Kira-kira Stephen Tong Yang Lebih Berkuasa Alangkatanya Kita Sudah Mendapatkan Pengalaman Kuasa Roh Kudus Ditambah Lagi Stephen Tong Kota Gereja Kita Ketang Undang Saya Untuk Undang Saya Mereka Datang Waktu Menjemput Saya Ke Surabaya Dia bilang Nanti Malam Jam 7 Itu Ada Kebaktian Tapi Jam 7 Kita Ada Doa Tulu Oke Saya Lalu Mereka Muji Di Nongko Jajah Sudah Terjadi Pekerjaan Membesarkan Roh Kudus Memberikan Wahyu Kepada Kepada Rok Kudus Berkata Kata Langsung Kepada 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 Memberikan Wahyu Kata Langsung Kepada Kita Kau Tahu Itu Roh Kudus Kau Tahu Itu Wahyu Kau Tahu Itu Langsung Betul Betul Langsung Betul Wahyu Betul Roh Kau Tahu Betul Betul Ini Buktinya Kalau Dikeluarkan Beberapa Lembar Kertas Serahkan Kepada Saya Pak Ini Baik Ini Yang Asli Wahyu Waktu Saya Mendapatkan Kertas 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 Yang Pertama Punya Aku 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 Yang Bukan Mengabarkan Ini Kalau Kamu Tidak Segera Kabarkan Maka Aku Datang Lalu Aku Akan Kepada 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 Jahat Sekarang Mengeliling Dia Mencari Kesempatan Berbahan Menjatuh Kepada 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 Saya Tahu Setiap Kepada Saya Berkota Saya Sedang Berperang Bukan Bermain Bukan Menyampaikan Satu Berkata 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 Dengan Gentar Hati Aku Diharapan Tuhan Aku Berkata Bermain 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 Yang Belum Percaya Aku Sedih Tapi Mereka Karena Mereka Bermain Bawalah Mereka Kepada Aku Lutut Latihan Aku Akan Memulih Percaya Memulih Suara Itu Dikatakan Memulih Wanita Itu Tepat Suara Sejauh Bermain Cocok Ini Tuhan Berkata Langsung What you Rok Budus Bekerja Apalagi Yang mengatakan Waktu Dibitarakan Itu Dibitarakan Bahasa Ibrani Lalu Dicacepankan Kejalan Bahasa Indonesia Lokal Tawad 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 Kertas Yang Ketiga Berbunyi Demikian Aku Yala Yesus Aku Ada Yesus Yesus Yang Ada Di Sebelah Kanan Bapak Aku Akan Datang Kembali Ini Hujan Akhir Kamarkan Ini Setepat Mungkin Aku Segera Aku Alah Yesus Yang Memilih Semua Tawad Setelah Saya Bata Saya Suruh Tamu-tamu Tawad Saya Masuk Kembali Saya Berdoa Buka Kitab Suci Ayat Bersanggup Tawad Doa Tawad Tawad Menguji Tawad Mengkorekti Mengintrospeksi Semua Selesai Memasihkan Hati Bahasa Kita Selesai Selesai Saya Bersyukur Kepang Tuhan Kalau Anda Minta Kereja Tuhan Tapi Saya Harus Mengatakan Dengan Kertas Ini Ini Dari Rosetan Loh Saya Menyebut Ini Rosetan Loh Jangan Begitu Pak Stephen Tong Jangan Menghujar Rok Kudus Jangan Menghujar Rok Kudus Mereka Sudah Terkanam Mereka Sudah Mempunyai A priori Ini Rok Kudus Lalu Stephen Tong Mengandang Ini Bukan Rok Kudus Berarti Stephen Tong Menghujar Rok Kudus Jangan Menghina Pekerjaan Tuhan Waktu Rok Kudus Ada Di Tengah Kami Pada Waktu Dia Mengwayuk Sesuatu Yang Kami Aslinya Ini Disini Waktu Suasana Baik Itu Bukan Tidak Mungkin Itu Bukan Rosetan Hidup Pasti Rok Tuhan Mengapa Mengapa Engkau Mengatakan Ada Waktu Yang Tidak Kementer Setelah Kementer Sebelum Surabaya Saya Pergimen Tadi Seorang Dosen Yang Dari Kanada Yang Mengajar Mista Di Dimana Saya Mengajar Sampai I'm Pacing Opportunity Like Is A Great Challenge Powerful What Do You Think Dia Mereka 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 Bukan Dari Am Saya Dan Dari Berdoa Dan Berjanji Dengan Jam 6 Sampai Jam 7 Atau Kepakian Khusus Sebelum Saya Berjanji Engkau Berdoa Di Malang Di Surabaya Saya Akan Berperang Oke Sampai Di Surabaya Saya Tenang Sampai 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 Dari Kerejani Konsisten Mereka Mereka Kumpul 15 Suara Satu Pendeta Yang Tadi Lawan Sekarang Sudah Mulai Menjadi Kawan Dengan Al-Aus Saya Berada Di Tengah Mereka Lagi Pernyata Kita Menyanyi Menyanyi Pemimpin Mengatakan Sekarang Kita Berdoa Dia Sengaja Bikin Suasana Supaya Rok Itu Datang Lagi Lagi Dia Mengharapkan Kalau Saya Menerima Kalau Itu Rok Kudus Saya Teliti Dan Rendah Hati Dan Tunggu Setak Kepertuan Tuhan Tengah Teliti Tengah 100% Kepertuan Saya Sekarang Tengah 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 Kira-kira Satu Orang Mengambil Kira-kira Sepuluh Menit Berdua Di Tengah Tengah Dua Kitab Dia Itu Mulai Suatu Suara Datang Melalui Seorang Wanita Umur 40 Aku Datang Aku Datang Aku Datang Kepada Anak-anakku Saya Mempunyai Satu Perasaan Jelas Saya Bukan Ananya Jangan Ketawa Tidak Alkitab Tidak Ada Pernah Pernah Satu Kali Yesus Mengatakan Aku Datang Kepadamu Engkau Anak-anakku Tidak Pernah Dikatakan Kita Anak Yesus Tidak Melalui Yesus Kristus Kita Anak Allah Dan Kalau Roh Kudus Datang Dari Luar Berarti Roh Kudus Belum Di Dalam Kita Betul Kalau Dia Dari Luar Yang Di Dalam Siapa Kalau Roh Kudus Sudah Berada Di Dalam Kenapa Aku Datang Ke Anak-anakku Tidak Ada Orang Kristen Anak Roh Kudus Tidak Ada Hal Ini Kalau Saya Mulai Berkata Tuhan Saya Berhenti Doa Di Sini Sekarang Saya Memcari Dan Memakai Ayat-ayat Firman Yang Menjadi Seperti Puasanya Pedang Yang Mermata Doa Untuk Menghancurkan Segala Ajaran Yang Sesat Dan Menemui Saya Berdoa Keringat Keluar Terus Sebelum Perangan Yang Berat Semua Orang Mempihak Kesan Hanya Saya Satu Orang Saya Berdoa Berdoa Selesai Saya Langsung Pegang Kidab Suci Dan Baca Beberapa Ayat Lalu Saya Tanya Ke Perempuan Roh Yang Berada Di Perempuan Ini Dalam Nama Yesus Krisus Yang Sudah Inkarnasi Menjadi Manusia Yang Sudah Mati Di Atas Gayu Yang Sudah Naik Surga Dan Akan Datang Kembali Dami Namanya Saya Tanya Siapakah Engkau Saya Tantang Langsung Kepada Orang Perempuan Yang Dipenuhi Katanya Roh Itu Yang Mulai Goyang Goyang Matanya Tidak Mau Lihat Senyum Senyum Dia Tidak Mau Jawab Dalam Nama Yesus Jawab Siapa Engkau Tidak Lihat Berhenti Senyum Matanya Menjadi Besar Sekali Apa Teriak Kelembutan Tadi Hilang Suasanya Indah Itu Hilang Sekarang Mata Melodot Apa Sekarang Kalau Bukan Tuhan Menyertai Saya Saya Akan Ketakutan Luar Biasa Dalam Nama Yesus Sekarang Jawab Siapa Engkau Engkau Percaya Tidak Yesus Kristus Yang Mati Dan Bangkit Dari Antara Mati Anak Allah Yang Tunggal Dia Adalah Firman Datang Menjadi Daging Waktu Saya Tanya Pertanyaan Apa Saya Yesus Saya Yesus Saya Tanya Lagi Dari Mana Engkau Dari Anakku Yesus Saya Yesus Dari Anakku Yesus Sudah Kacau Roh Itu Yang Berada Di Dalam Perubahan Sekarang Demi Nama Yesus Krisus Anak Allah Yang Tunggal Tuhan Dan Juru Selamat Gereja Yang Sudah Mengalahkan Setan Dan Segala Kuasa Jahat Saya Perintahkan Engkau Jatuh Sudah Saya Mengatakan Kalimat Itu Sudah Sudah Di dalam Satu Detik Perempuan Hidup Mau Bertahan Tidak Bisa Langsung Seluruhnya Jatuh Temennya Yang Tadi Berdua Dengar Suara Keras Mereka Semua Tidak Jati Tuhan Bikin Bangun Dia Seperti Orang Yang Baru Pilsan Sama Sekali Pulang Dari Desa Mana Yang Sudah Sadar Lagi Apa Yang Terjadi Persis Seorang Yang Dirasuk Lemes Luar Biasa Menjadi Orang Biasa Saya Lihat Dia Matanya Tadi Keras Suaranya Keras Sama Sekali Saya Kasian Sekali Mereka Datang Mengelilingi Saya Stephen Tom Engkau Tidak Percaya Ruh Kudus Saya Percaya Engkau Tidak Percaya Gelosularia Saya Percaya Yang Asli Engkau Tidak Percaya Itu Ruh Kudus Tadi Saya Bidang Tidak Itu Ruh Apa Itu Ruh Yang Melawan Tuhan Ruh Palsu Ruh Nabi Palsu Ruh Si Jajal Mana Bisa Dan Dia Suruh Kita Memuji Tuhan Saya Mengatakan Memuji Tuhan Prinsip Adalah Manusia Berada Di dalam Status Manusia Mengembalikan Kemuliaan Kepada Allah Tetapi Dia Dia Minta Orang Berlutut Di hadapan Dia Bukan Memuji Merebut Pujian Allah Kedua Kenapa Stephen Tong Katakan Itu Bukan Ruh Kudus Barang Siapa Yang Dipenuhi Oleh Tuhan Dan Dipenuhi Oleh Ruh Kudus Baik Perjanjian Lama Semua Nabi Ataupun Perjanjian Baru Semua Rasul Tidak Ada Satu Orang Pernah Mengatakan Bibir Mulut Saya Yesus Tidak Boleh Sudah Sudah Pernah Paulus Mengatakan Waktu Dipenuhi Kudus Saya Yesus Saya Yesus Pernah Tidak Pernah Petrus Pernah Kandiras Pernah Yakobus Pernah Semua Rasul Di Nama Alkitab Menyebut Saya Yesus Karena Dipenuhi Kudus Tidak Ada Rasul Paulus Petrus Tidak Pernah Mengatakan Kalimat Seperti Ini Mengapa Ada Orang Di Abad 20 Sudah Bisa Mewakili Tuhan Yesus Itu Ada Tipu Muslihan Tetapi Bagi Banyak Orang Kristen Bodoh Bagi Banyak Orang Kristen Tidak Mengerti Prinsip Alkitab Bagi Banyak Orang Kristen Begitu Gampang Goncang Dan Ditipu Oleh Roh-roh Yang Paulus Paulus Berkata Prinsip Ini Jangan Percaya Segala Roh Ujilah Tetapi Orang Yang Tersangkut Mau Tidak Golongan Atau Gerakan Itu Selalu Tidak Mau Orang Uji Mereka Maunya Orang Percaya Saki Percaya Itu Roh Kudus Tidak Boleh Uji Sekarang Kita Mendapatkan Kesimpulan Roh Suci Yang Asli Yang Mengwahyukan Kitab Suci Ini Minta Orang Kristen Menguji Tapi Roh Yang Memalsukan Roh Kudus Tidak Boleh Orang Menguji Tau Tidak Jelas Sudah Perhatikan Prinsip Prinsip Yang Dipaparkan Disini Ini Menjadi Punci Untuk Semur Hidup Engkau Bagaimana Menghadapi Dunia Yang Gawat Dan Jawaban Yang Pengalsuannya Sudah Begitu Hebat Begitu Galak Sudah Sudah Setelah Selesai Saya Langsung Masuk Ke Kebaktian Naik Di Atas Mimbar Berkodbah Tentang Kebangunan Sudah Roh Kudus Memenuhi Dan Hari Yang Bertobat Kira-kira 300 Orang Dihadapan Tuhan Berlutup Mengaku Dosa Minta Tuhan Berikan Pengampunan Sudah Gereja Ada Hari Depan Dibangunkan Ratusan Orang Hampir 40% Yang Maju Kedepan Sudah Sudah Sesudah Itu Kelompok Itu Minta Akan Kemana Mereka Benci Sekali Sama Saya Mereka Rasa Dipermalukan Mereka Rasa Dihadapan Penghidupannya Orang Mereka Dianggap Itu Roh Yang Tidak Benar 15 Tahun Kemudian Pemimpin Dari Kelompok Itu Datang Mengikuti Speak Saya Dia berkata Pak Steven Saya Sekarang Sadar Itu Sama Saya Kira Itu Roh Kudus Lalu Saya Mencurahkan Uangku Waktuku Kesehatatku Bakat Karunia Dan Segala Keinginanku Untuk Memperkembangkan Gerakan Itu Tapi Setelah 15 Tahun Saya Melihat Terus Puter Puter Disana Tidak Pernah Bertumbuh Tidak Pernah Sungguh Sungguh Lebih Mengerti Mendalam Dan Tidak Tidak Tau Prinsip Alkitab Tidak Ada Pertumbuhan Saya Kira Itu Tidak Benar Dan Saya Makin Sadar Ajaran 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 Ketat Dari Pasti Penidu Saya Terima Sudara Sudara Ini Prinsip Alkitab Dimana Ada Karunia Lidah Yang Didalamnya Ada Ucapan Saya Yesus Saya Yesus Hati Hati Dimana Ada Ucapan Aku Datang Aku Datang Kepada Anakku Itu Sudara Hati Hati Dimana Ucapkan Mengatakan Aku Akan Sembuhkan Engkau Pelan Pelan Aku Berkuasa Aku Akan Pelan Pelan Sembuhkan Engkau Hati Hati Selamat selamat menikmati 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 selamat menikmati